Karena mereka salah dalam proses memahami konsep spiritual. Padahal kalau kita paham, manusia itu sebenarnya makhluk spiritual. Manusia adalah makhluk spiritual yang punya badan fisik. Jadi kalau Bunda bilang manusia adalah makhluk spiritual, belajar spiritual sebenarnya belajar jadi manusia. Belajar memahami kenapa lahir jadi manusia. Halo, ketemu lagi di channel Bunda Arsaningsi. Di channel ini kita akan banyak bicara tentang proses karma, reinkarnasi, dan bagaimana karma sama reinkarnasi itu mempengaruhi hidup kita. Bukan sesuatu yang serem, tapi proses kehidupan sehari-hari lah. Jadi kalau memang teman-teman tertarik sama hal ini, jangan lupa subscribe karena kita akan sering post tentang proses-proses tersebut. Dan kita sekarang ada di segmen yang namanya Tanya Bunda, di sini saya akan menanyakan, mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Youtube Bunda Arsaningsi supaya dijawab langsung sama Bunda Arsaningsi. Kebetulan Bunda Arsaningsi sudah ada di sini, kita langsung aja. Bunda, sekali lagi, ya, soalnya pertanyaannya banyak Bunda. Ya, ini kita sudah, kemarin kita sudah bahas selesai tentang pertanyaan-pertanyaan yang di lima pertanyaan yang terpilih, kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi, teman-teman kalau punya pertanyaan, tulis di komen. Kalau ada pertanyaan yang menginspirasi, berguna untuk banyak orang, itu kita akan bahas. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas, bisa dilihat di... Ya, mudah-mudahan pas tunjukannya. Ya, kita mulai nih Bunda. Ada pertanyaan dari Anom Suta. Nah, dia dimulai dengan ucapan maaf Bunda. Kok minta maaf? Saya juga bingung, kenapa baru mulai sudah minta maaf? Maaf Bunda, saya mau bertanya. Maaf, saya maafkan. Anom, sudah dimaafkan sama Bunda? Habis, belum apa-apa. Sudah minta maaf ya, saya maafkan. Tapi saya juga nggak ngerti apa salahnya. Maaf Bunda, saya mau bertanya. Spiritual itu tentang mengenali jati diri kita salah satunya kan? Ya, salah satunya. Dan apakah benar belajar spiritual, itu membuat kita menderita pada awalnya. Ini pertanyaan banyak orang nih. Aku nggak mau nih belajar spiritual. Katanya kalau udah belajar spiritual, masalah datang bertubi-tubi. Atau saya mau nunggu belajar spiritual kalau sudah... Pensiun. Pensiun. Ya, banyak orang ketika kita ajak untuk belajar spiritual itu, mereka banyak kan yang menunggu. Karena dalam benak mereka, spiritual itu serem. Emang nggak serem? Tidak sih, menurut saya. Karena ternyata sudut pandangnya yang berbeda. Jadi dia melihat mungkin sudah banyak orang mengatakan, proses spiritual itu harus meninggalkan keluarga, meninggalkan proses material. Harus ke hutan. Harus ke hutan. Sekarang nyari hutannya. Harus berlatih. Makan hurakan atau apalah. Nanti harus lihat makhluk yang begini. Tidak ada segala macam. Karena mereka salah dalam proses memahami konsep spiritual. Padahal kalau kita paham, manusia itu sebenarnya makhluk spiritual. Manusia adalah makhluk spiritual yang punya badan fisik. Jadi kalau Bunda bilang manusia adalah makhluk spiritual, belajar spiritual sebenarnya belajar jadi manusia dong? Belajar memahami kenapa lahir jadi manusia dan kenapa harus prosesnya seperti ini. Untuk apa dia lahir, terus untuk apa terus lahir. Terus abis ini, abis kita lahir harus ngapain? Itu yang sebenarnya kita harus paham. Nah, pada proses kita belajar spiritual, berarti kita memahami proses spirit yang ada di dalam diri, yaitu konsep jiwa. Dari proses jiwa yang bukan yang berfisik. Kalau berfisik kan sekarang aja udah selesai, ini mati, tubuhnya udah hancur. Tapi jiwa tak pernah mati. Dia terus akan terus berinkanasi dengan tubuh fisik yang baru. Nah, dengan memahami konsep spiritual ini, spiritual itu dia sudah mampu melintasi ruang dan waktu. Tidak terbatas dengan kesadaran berfisiknya. Nah, proses spiritual yang sebenarnya adalah bagaimana manusia itu dapat menyadari proses berkesadarannya menuju ke spirit yang lebih besar. Spirit yang paling besar itu siapa sih? Tuhan, ya Tuhan. Maka kalau proses ini dilakukan sebenarnya adalah bagaimana manusia itu menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Dia harus bersyukur dengan tubuh fisik ini karena manusia adalah makhluk spiritual. Dia punya jiwa yang membuat proses fisik ini bisa beraktifitas. Kemudian dia punya proses berkesadaran yang bertumbuh dan menentukan pilihan, bebas menentukan pilihan mau kemana saja, bagaimana saja. Bahkan akhirnya dia harus paham ngapain terus kalau dia berlama-lama di bumi ini dengan dia tidak mengelola kesadarannya ya mungkin dia akan terus lahir sebagai manusia, dia tidak selesai. Tapi kalau dia paham untuk apa nih setelah ini saya jadi manusia harus apa sih sebenarnya? Dia mulai paham dengan proses hukum yang mengatur tataran makhluk semesta ini. Dia paham tunduk dengan hukum alam ini. Dia paham akhirnya, oh ternyata saya harus kembali menyatu dengan kekuatan Tuhan. Spirit yang lebih besar. Yang terbesar. Yang terbesar. Bukan yang lebih besar, maaf. Dirawat. Karena yang lebih besar ada. Mungkin ada. Kalau spirit proses cahaya di dalam dirinya kecil maka mungkin spirit yang lain misalnya tingkatan dewa menjadi sesuatu yang lebih besar bagi dirinya. Tapi kalau kesadaran manusia bertumbuh dengan kesadarannya lebih besar mungkin tingkatan dewa itu sudah setara dengan dirinya. Bahkan bisa lebih. Bahkan manusia itu bisa lebih lagi bertumbuh lebih tinggi sehingga tingkatan dewa dia lebih rendah daripada kesadaran manusia yang bertumbuh. Apalagi ketika mereka menyatu dengan kekuatan Tuhan. Di situlah sebenarnya proses. Itu cocok sama di sini dibilang mengenal jadi diri ya? Mengenal jadi diri. Maka memang perlu kita paham. Mungkin selama ini kita lupa dengan proses itu. Dilahirkan jadi manusia, masih mengubarawan nafsu, masih mengejar kesenangan duniawi. Harga diri, hidup sombongan, semua masih bertumbuh. Akhirnya kehabisan waktu, tubuhnya mati, meninggal. Terus abis itu dia lahir lagi. Mungkin sudah jenuh dengan permasalahan hidup, baru kesadarannya bertumbuh. Kenapa permasalahan hidup saya banyak? Ya karena kamu dulu berbuat buruk. Bagi mereka yang sudah paham dengan hukum yang mengatur alam ini, maka dia mulai menyelaraskan dengan hukum alam ini, hukum Tuhan ini yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan hukum manusianya. Kalau hukum manusia ini kan masih ada ego, mau begini. Doraemon, aku mau begini, aku mau begitu. Begitu manusia tunduk dengan hukum Tuhan. Mereka pun akan menyelaraskan dirinya, mengatur proses keinginannya, kesadarannya bertumbuh menjadi lebih baik, lebih punya cinta kasih. Paham kalau manusia-manusia lain di dalam diri mereka ada percikan cahaya Tuhan diadakan. Bisa menghargai semua makhluk yang menjadi ciptaan Tuhan. Dan bisa mempunyai proses berbagi. Nah disinilah baru itulah proses spiritual. Dengan karakter yang lebih halus, budi pekerja yang lebih halus, mereka lebih bisa menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada kesombongan, egois, dan sebagainya. Nah begitu dia melakoni proses ini, ada kesadaran begitu, orang-orang itu selalu menghubungkan. Dengan masalah yang lebih banyak. Jangan belajar spiritual, nanti kamu akan lebih sakit, lebih banyak penderitaan. Kamu akan diuji oleh Tuhan. Kamu akan diberikan ujian sama Tuhan. Ada yang seperti itu, ada juga yang bilang, jangan belajar spiritual nanti tersesat. Nah itu. Iya kalau belajar spiritual, enggak ada yang membimbing ya tersesat. Karena bingung dengan banyaknya tahapan-tahapan dalam proses hukum alam ini, proses cataran makhluk. Bisa aja yang mereka suka mengaku-ngaku sebagai Tuhan, kita tersesat di sana. Karena kita tidak tahu kebenaran di situ. Nah beberapa orang yang mengatakan, jangan belajar spiritual, nanti dicoba ada ujian. Sebenarnya tidak ada Tuhan menguji kita. Nah ini yang penting ya. Rasanya perlu dipahami Bapak Ibu dalam proses spiritual. Bukan spiritual melihat makhluk ini, begini, begitu, bukan. Proses spiritual adalah kita memahami diri kita. Mengenali diri kita. Oh kita punya tubuh fisik, kita punya tubuh energi, kita punya kesadaran yang harus bertumbuh. Dan kita harus memahami dan terhubung dengan kekuatan spirit yang tertinggi, terbesar adalah Tuhan. Melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses semua kerja kita. Semoga itu sehingga kerja kita itu diberkati oleh Tuhan, diridoi oleh Tuhan. Sehingga prosesnya menjadi lebih baik. Nah kita juga menjadi manusia yang mampu berguna bagi banyak orang. Tidak hanya banyak orang, tapi banyak makhluk. Tidak hanya dibatasi pada orang saja, tapi banyak makhluk. Nah dari proses ini sebenarnya Tuhan tidak pernah menguji kita. Tuhan tidak memberikan ujian pada manusia. Sebenarnya yang dikatakan sebagai ujian, itu adalah karma buruk kita. Yang datang pada saat jiwa ini siap berkesadarannya. Makanya banyak yang bilang ya, Tuhan tidak pernah menguji lebih besar daripada kemampuan. Sebenarnya bukan Tuhan menguji. Hal buruk yang dilakukan oleh manusia di masa lalu akan datang ketika manusia ini mempunyai kesesuaian dengan beratnya, apa ya istilahnya, penderitaannya. Penderitaannya. Yang dia buat dulu. Dia akan mampu menerima. Itu bagus dong jadinya. Jadi kalau kitanya masih terpuruk, terus datang utang-utang yang besar kan susah. Makanya tidak bisa. Makanya tidak bisa. Karena hukum di alam ini kan diatur dengan hukum Tuhan. Hukum sejenis menarik sejenis. Maka ketika manusia itu siap, oke Tuhan saya siap. Dan ketika manusia siap, dia tidak sendiri. Dia melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidupnya. Dia berserah kepada Tuhannya. Maka kekuatan Tuhan mengalir pada diri orang tersebut. Dan disitulah baru kapasitas yang dulu sesuai dengan tingkatan dia. Misalnya dia dari belum belajar spiritual masih nol kesadaran. Begitu belajar kesadaran satu. Walaupun dia masih nol, di masa lalu dia sudah membuat satu hal yang bobotnya lima gitu misalnya. Di kehidupan dulu kan dia belum belajar nih. Jadi dia banyak membuat hal buruk. Maka ada satu, dua, tiga, empat, lima, sampai sepuluh. Anggaplah lima nih. Pada saat dia masih nol, ya lima ini nggak datang? Belum datang. Yang paling buruk di lima itu belum datang. Jadi dia baru, kalau dia kesadarannya baru satu, yang datang tuh yang nilainya penderitaannya satu datang. Dan dia kan berlatih kan? Dan dia menyadari bersama Tuhan, oke ini datang saya terima. Inilah karma saya. Inilah takdir saya. Dengan proses ini, dia seperti mengupas bawang kan? Lapisan ini selesai. Maka dia naik kesadarannya lagi. Dua, lima ini masih belum datang. Yang lima ini belum datang. Masih nunggu yang dua-dua dulu datang. Begitu mereka terus bertumbuh, sampai di kesadaran lima ini, dia datang ujian yang terberat. Kata orang bilang begitu, ujian terberat. Padahal ini bukan ujian, inilah karmanya. Yang dulu dibuat ketika dia belum berkesadaran. Dia kan bentuk karma buruk. Karena jiwa manusia ini masih berlatih. Maka ketika lima kesadaran ini, dia sudah sampai di level lima, yang buruk datanglah pada dia. Sebenarnya yang dibilang ujian itu adalah ujian diri sendiri bisa gak menyelesaikan dan menyikapi karma buruk yang datang. Kalau misalnya dia menyikapi dengan buruk, bisa aja dia turun level. Itu yang disebut dengan kejatuhan spiritual. Kepleset. Kepleset. Karena dibilang spiritual itu proses naik gunung yang licin. Begitu dia kepleset, jatuhnya bisa. Lagu apa sih itu? Lir-lir. Ya itu prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan ujian dari Tuhan, tapi dia sendiri yang sudah membawa dari pas life. Ya wajar aja. Dulu manusia itu juga baru belajar dengan mungkin dulu egonya dia besar, dia masih membuat kesalahan di masa lalu. Sekarang lahir lagi dengan hal buruk, dia mulai ada kesadaran bertemu. Berarti yang dulu paling buruk ya belum datang ketika dia belum pada level itu. Itu menjelasin juga yang dibilang sama orang, sakit atau masalah itu datang penghabusan dosa. Penyelesaiannya nih ya. Sisa dosanya atau sisa karma buruknya berkurang. Berkurang. Kalau dia menyikapi dengan baik. Dengan ikhlas. Dan tidak cukup ikhlas dan baik. Dia berserah loh kepada Tuhan. Paham? Oh ya Tuhan, saya membutuhkan kekuatan Tuhan dalam proses saya bisa menyelesaikan karma saya yang terburuk. Saya ikhlas. Ini balik lagi ke konsep knowledge sama power berarti Boni. Ya powernya sampai mana? Padahal power ini membantu kita untuk proses penyelesaian dosa atau karma buruk yang kita tanam dulu. Oleh karena itu manusia sebenarnya bertumbuh dengan proses berkesadaran semakin dia sadar powernya tambah tinggi. Dengan power yang lebih tinggi, dia akan mampu menerima penderitaan yang datang sesuai dengan level ini. Harusnya nggak usah takut sama proses itu ya Boni? Bahkan kalau kita sekarang sudah belajar kan ini ya. Walaupun sederhana saya tidak mulu-mulu mengajak orang belajar, cukup pahami aja. Untuk proses ikhlas berserah kan itu hanya pelajaran soul reflection dan soul matter. Tapi juga tambahannya bisa mengukur. Dengan proses sisa mengukur ini kan kita tidak takut dengan apapun yang akan datang. Karena kita sudah tahu itu adalah ilmu pasti, hukum yang pasti di alam ini. Kita hanya menunggu waktu yang tepat sesuai dengan mau nggak saya tuh bertumbuh. Kalau power saya naik berarti penderitaan setingkat dengan power saya ini akan datang dan kita pasti sudah bisa. Makanya kita lihat ada orang yang tegar dengan masalah yang bertubi-tubi, dia tegar bisa menyelesaikan. Tapi ada orang yang masalahnya cuma kecil aja. Tapi dia sudah jatuh terpuruk. Itu tergantung pada proses berkesadaran. Kalau kayak tadi Bunda bilang tuh, dia datang masalah banyak, terus akhirnya dia sampai terpuruk, dia jatuh. Dan ini Bunda bilang kalau misalnya levelnya belum nyampe sana harusnya masalah itu nggak datang dong. Apa karena sebenarnya dia udah sampai level sana, tapi dia yang menganggap bahwa dia belum nyampe di level situ gitu? Benar, karena dia tidak sadar ini. Kalau dia sadar dengan apapun dia berkesadaran, levelnya udah di sini, dia sudah mampu, maka apapun sebenarnya, dia sadar saja menerima, maka ini akan selesai. Sebenarnya apapun hal buruk ini tuh memastikan bahwa ini loh datang, kamu dulu berbuat, sekarang kamu menerima. Memastikan bahwa karma itu memang kita yang punya. Konsepnya adil sekali. Adil, maka hukum karma sangat adil. Hukum yang diciptakan Tuhan itu sangat adil. Tidak dilebihkan atau tidak dikurangkan. Pas. Pas. Oleh kalau kita yakin dengan hukum alam ini, maka kita tidak akan komplain lagi. Karena kita yakin dan percaya. Inilah yang Tuhan ciptakan. Dan inilah yang mengatur alam ini. Dengan hukum ini. Maka barang siapa selaras dengan hukum ini, dia akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan baik. Tapi kalau mereka tidak meyakini hukum ini bekerja, sama saja mereka tidak yakin dengan Tuhan. Maka dia pun akan terus berpuhu. Tidak berkesadaran. Dalam proses itu. Pingsan. Ya itulah sebenarnya. Itu apa adanya ya, Bunda? Ya apa adanya. Kan tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Maka di sini banyak orang, jangan belajar spiritual nanti banyak ujian, kok malah masalah saya banyak. Sebenarnya bersyukurlah masalah-masalah itu datang. Karena berarti kita cepatnya lesain hutang kita. Kalau ditunda-tunda terus ya tidak selesai ya, Bunda? Tidak selesai. Tapi saya yakin dan saya mulai melihat bahwa ketika seseorang bertumbuh dengan pengetahuan, dan juga power yang seimbang, dengan proses energi, melintasi ruang dan waktu, maka apapun di past life, dengan kesadaran kita yang bertumbuh, kita mampu dengan power ini melintasi ruang dan waktu ini. Dan menyelesaikan. Sehingga hutang kita cepat terselesaikan. Mudah-mudahan Anam puas dengan pertanyaannya, dan mudah-mudahan viewer video ini juga bisa memetik pembelajaran dari proses ini. Tapi saya nangkep sesuatu. Yang saya katakan begini, banyak orang yang sudah belajar dengan pengetahuan, tapi mereka tidak paham dengan power. Banyak orang sudah menumpuk diri pengetahuan-nya sudah banyak, tapi power-nya nggak ada. Tapi power-nya nggak ada. Karena mereka belum berpikir bahwa power ini penting. Mereka baru berpikir bahwa power itu diperlukan untuk tenaga dalam saja. Untuk proses mereka yang berkutat di tenaga dalam dengan kanuragan, kekuatan tubuh. Padahal power yang sesungguhnya adalah proses berkesadaran bertumbuh ini, bagaimana kita mampu menampung cahaya, cinta, dan energi Tuhan untuk masuk di dalam tubuh kita. Karena tiga kekuatan Tuhan inilah yang akan mengupgrade power kita lebih tinggi. Sehingga disinilah ketika jiwa ini siap, pengetahuan, karma, apapun datang. Dan dia akan mampu menghandle-nya. Karena kita bersama Tuhan. Kita tidak sembuh. Maka barang siapa berserah kepada Tuhan, mereka membuat wadah yang lebih besar bagi cahaya, cinta, dan energi Tuhan untuk mampu memasuki tubuhnya. Maka mereka adalah jiwa-jiwa yang handal untuk proses menyelesaikan. Dan semakin menyelesaikan karma, power itu semakin meningkat juga? Semakin meningkat. Dengan proses ini akhirnya, itulah dikatakan bahwa akhirnya manusia secitra dengan Tuhan. Goals-nya ke situ ya? Goals-nya seperti itu. Di situlah letak kesucian. Cahaya di dalam dirinya, jiwa, soul-nya itu akan terus bertumbuh. Dan inilah yang membuat power bertumbuh. Kesadaran bertumbuh, power bertumbuh, maka apapun yang datang, dia akan mampu menghadapi. Karena dia tidak sembuh. Ada Tuhan di dalam diri. Sebenarnya setiap manusia harus menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk Tuhan bersama-nya di dalam diri. Dengan proses ini, tak ada lagi hal yang membuat dia gentar, sedih, cemas, takut. Tapi dia akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang istilahnya manusia-manusia yang tangguh, penuh dengan cinta kasih, ikhlas, dan akhirnya selalu bersyukur dengan proses hidupnya. Bagiannya 10. Bagian 10 kalau belajar soul reflection dan soul method. Mungkin segitu aja dulu untuk Anom Sutta. Terima kasih sudah bertanya. Sudah dengan bertanya ini sebenarnya satu karma baik juga ya, Bun. Karena membantu proses lebih banyak orang yang paham. Saya sangat respek pada mereka yang komen di YouTube saya. Dan saya paham mereka yang bertanya berarti kesadaran mereka sudah bertumbuh. Ya tentunya kualitas pertanyaan kan beda-beda ya. Ada yang begini-begitu. Tapi saya telah memilih beberapa pertanyaan yang memang berkualitas. Dan satu orang bertanya. Bayangkan, berapa orang yang belajar. Maka itu berarti Anda telah menanam karma baik dalam proses hidup kalian. Satu yang bertanya, banyak jiwa yang bertumbuh. Jadi selamat ya. Dan tolong berikan komen yang positif, pertanyaan-pertanyaan yang positif. Karena itu akan membantu banyak proses jiwa bertumbuh. Karena proses menanam di kesadaran atau proses membuat jiwa ini mengarah pada proses spiritual. Ada kesadaran bertumbuh. Itulah menanam yang tertinggi. Ada tingkatan ini. Kalau kita berbagi dengan duit, mungkin satu juta itu gak ada sehari uang itu sudah habis. Tapi ketika kita berbagi dengan pemahaman yang membuat orang sadar akan dirinya, maka selamanya itu akan membuat proses yang lebih baik bagi orang itu sendiri. Dan kesehatan jadi lebih baik. Orang yang dapat proses pencerahan itu kan tidak stres. Dia lebih ikhlas, lebih berserah. Dia sudah nanam sehat. Begitu dia mulai pola berpikirnya bagus, hubungannya dia berubah, yang tadinya buruk jadi baik, dia sudah menanam hubungan yang baik. Habis itu terus dia bisa bekerja dengan baik, tidak lagi males, tidak lagi terpuruk, dia sudah menanam kemakmuran. Dan ketika jiwa ini juga mempunyai kesadaran dengan proses spiritual yang baik, kita ternyata sudah menanam empat aspek pada banyak orang. Yang nonton berapa? Jadi itu pun bagian dari proses kita menanam hal baik bagi banyak orang. Selamat buat Bapak Ibu yang telah memberikan komen yang positif. Dan ingat pula ketika hal negatif yang dibagikan, di-share, hati-hati dengan sosmed, maka hal negatif juga akan kembali pada diri kalian. Tidak perlu di-smash. Cukup diam dan oh iya, karena kita paham hukumnya, semua akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi tetap jaga pikiran untuk positif. Mari kita sama-sama bertumbuh, jadi lebih baik dan jadi lebih lega. Terima kasih.